Pilkada tahun 2024 pasangan calon bupati yaitu Ari yang saat ini menjabat wakil bupati Bengkulu Utara berpasangan dengan Sumarno dipastikan akan melawan kolom kosong. Bahkan ketika mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi yang mengubah ambang batas perolehan suara parpol dalam mengusung calon dalam pilkada 2024 juga tidak akan berpengaruh di Kabupaten Bengkulu Utara. Sebab akumulasi suara sah parpol non-parlemen tidak mencukupi ambang batas persyaratan mengusung paslon. Dalam putusan tersebut salah satu syarat untuk mengusulkan calon bupati dan calon wakil bupati dengan jumlah penduduk yang termuat pada DPT sampai dengan 250 ribu jiwa. Parpol atau gabungan parpol non-parlemen peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 10 persen. Di Kabupaten Bengkulu Utara sendiri terdapat 217.841 daftar pemilih tetap pada pemilu 2024 dan diperoleh 184.307 suara sah. Jika mengacu pada regulasinya maka akumulasi suara sah parpol non-parlemen harus sampai di angka 10 persen dari suara sah atau 18.437 untuk dapat mengusung paslon. Jumlah tersebut harus murni gabungan parpol non-parlemen karena tidak bisa digabung antara parpol yang mendapat kursi di DPRD dengan yang tidak. Sedangkan hitungan total gabungan suara dari parpol non-parlemen itu hanya 15.105 suara. Angka ini tidak memenuhi syarat ambang batas akumulasi 10 persen suara sah dari total suara pemilu 2024. Komisioner Divisi Teknis KPU Bengkulu Utara Ganti Budiarto mengatakan bahwa atas putusan MK itu KPU RI telah merevisi PKPU tentang pencalonan dan PKPU 10 Pilkada serta menaribitkan surat keputusannya mengakomodir keputusan MK dalam hal syarat pencalonan. Pada intinya, KPU patuh terhadap apa yang telah menjadi keputusan MK dan melaksanakan pelaksanaan pilkada sesuai dengan regulasi. Keputusan dari KPU RI bahwa KPU RI telah merevisi PKPU 8 tentang pencalonan dengan PKPU 10 dan menaribitkan surat keputusan 12.12 yang mana intinya mengakomodir dari keputusan MK baik 60-70 dalam hal syarat pencalonan. Novan Al-Kadri, RBTV melaporkan.